Debut Iannone setelah dihukum 4 tahun berbuah sangat manis. Ia resmi kembali ke WSBK dengan tim Go11 Ducati. Dalam race 1 World Superbike pada hari Sabtu di sirkuit Phillip Island, Iannone pun langsung mengebrak. Setelah start, dia langsung memimpin beberapa lap, dan langsung berjebaku dengan para rider papan atas lainnya. Di lap ke-7, Iannone disalip oleh Mikolo Bulega. Selanjutnya, ia disalip oleh Alec Loes, namun ia berhasil menyalip kembali Alec Loes. Setelahnya, seluruh rider memasuki pit untuk mengganti ban. Setelah mengganti ban, Iannone justru melebar dan turun ke posisi 4. Namun bukan Iannone namanya jika menyerah. Ia menyalip Alec Loes dan juga menyalip toprak. Namun datang Lokateli yang berhasil menggeser Iannone sehingga demania Joe berhasil finish ketiga. Ini adalah comeback luar biasa dari seorang Iannone.